Kita awali seputar Banu Reh Malam dengan informasi pertama pemirsa, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Kota Bandung melakukan inspeksi mendadak di tempat penjualan taajil dan jajanan berbuka lainnya. Dalam sidak tersebut, petugas menemukan makanan yang menggunakan bahan zat berbahaya seperti formalin pada keong sawah. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Bandung inspeksi mendadak di tempat penjualan taajil dan jajanan berbuka lainnya di Kota Bandung, yaitu di Jalan Diponegoro depan Masjid Pusdai dan Simpang Dago, Senin Petang. Dari sidak tersebut terkumpul 16 sampel olahan makanan dari kawasan Pusdai. Petugas pun langsung menguji laboratorium di tempat, makanan yang dicurigai mengandung zat berbahaya. Hasil pemeriksaan, satu sampel ternyata mengandung bahan terlarang untuk makanan, yaitu formalin. Makanan tersebut berupa keong sawah. Ada yang tadi melakukan pengawasan di Dari Rampus, dan ini sama seberar Simpang Dago. Dari hasil yang telah kami lakukan, kami melakukan sampel terhadap beberapa produk, yaitu baik itu ada naso, kemudian naso bereg, dan ada potak-potak, ada kue, kue lapis yang warnanya merah, karena kami ada kecurigaan apakah produk tersebut mengandung produk Bidwe atau tidak. Kemudian juga kami melakukan sampel terhadap buku ini, karena kan orang sungga meresap ya, karena butuhnya. Jadi kami juga melakukan sampel terhadap buku ini, dan ternyata dari yang hasil uji terhadap buku ini, positif formalin. Pihak BP POM akan segera menelusuri pembuat makanan yang mengandung zat tidak layan tersebut untuk diperiksa kesengajaan atau faktor ketidaktahuan. Pedagang atau pembuat yang terbukti bersalah bisa dinyatakan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Undang-Undang Pangan.